Intro Kim Pangkon menantikan duel dengan Seng Tayong saat Imas Malaysia kontra Indonesia Namun sebelum kita lanjut, dukung channel ini dulu dengan cara like, komen, dan subscribe Serta nyalakan lonceng notifikasinya Agar anda tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini Jika sudah, mari kita simak videonya bersama-sama Pelatih Anjar Timnas Malaysia Kim Pangkon menantikan adu strategi dengan Seng Tayong Baginya pertemuan Timnas Malaysia dengan Indonesia akan menarik Kim Pangkon akan segera memulai tugasnya sebagai pelatih Timnas Malaysia pada 11 Februari Ia direncanakan terbang ke Malaysia Kim Pangkon dianggap proses menjalankan tugasnya sebagai ketua penguatan Timnas Korea Selatan Sekitar 4 tahun Penunjukan pelatih seperti Kim Hak Bung, Timnas U23 Chung Jung Yong, Timnas U20 Cholin Bell, Timnas Putri Paulo Bento, Timnas Senior Menghasilkan gelar juara di ASEAN Games 2018 Trainer APL Dunia U20 2019 Perempat final Olimpede Tokyo 2020 Tiket putaran final Piala Dunia Qatar Dan tiket Piala Dunia Wanita 3 kali berturut-turut Keputusannya untuk menerima tawaran dari Federasi Sepabular Malaysia Pham langsung menyinggung dua nama pelatih Korea Selatan Yang lebih dahulu memimpin Timnas Ngal di Asia Tenggara Yakni Par Heng Xio dan Sintayong Kim Pangkon angkat jempol untuk Par Heng Xio yang sukses bersama Timnas Vietnam Pelatih Par Heng Xio memimpin Timnas Vietnam dan mengalahkan China baru-baru ini di kualifikasi Piala Dunia Banyak prestasi yang telah dirai akan sulit bagi saya untuk melampauinya Saya akan melakoni pekerjaan satu pas satu Malaysia juga punya potensi Kata Kim Pangkon dikutip dari Chosun Pertandingan yang melawan Sintayong yang memimpin Timnas Indonesia juga akan menarik tambahnya Kim Pangkon mengutarakan alasannya mau menangani Timnas Malaysia Piala AFF sebagai ajang bergensi di Asia Tenggara turut memengaruhinya Saya selalu ingin pergi ke lapangan ketika saatnya tiba Saya tertarik pada Piala AFF yang merupakan kejuaraan Asia Tenggara Itu diadakan setiap dua tahun dan saya bersemangat tentang hal itu Saya membayangkan sebagai seorang pelatih di tengah terdakan Ultramalaya Para pendukung Timnas Malaysia saya tidak ragu setelah menerima tawaran itu Kim Pangkon juga masih ingin menjadi pelatih di Korea Selatan Ia akan kembali menjadi administrator setelah usianya 60 tahun Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe